Cerita ini Anmes dapat penghasilan pertama tuh ketika papa sakit. Jadi dia sakit, dia kan pemain keyboard. Jadi Anmes waktu itu disuruh gantiin posisi dia main keyboard, dan waktu itu permalamnya tuh dia dibayar 150 ribu. Nah Anmes main gantiin posisi dia, dan waktu itu Anmes pulang dengan mungkin rasa capek yang gak sama kayak dia, cuman sedikit merasakan bahwa jadi posisi dia itu ada beban yang sangat berat gitu. Jadi bawa pulang 150 ribu itu, dan langsung ngasih ke papa. Oh ini, Pak ini jatuh buat kita malam ini yang harusnya papa yang main tapi Anmes yang gak gantiin. Terus dia liat Anmes, dia nangis. Oh ya, bisa dia sakit, dia liat Anmes udah bisa gantiin dia, apalagi Anmes satu-satunya anak laki-laki kan di keluarga kan. Jadi di posisi itu udah kebayang lah, dia bangganya kayak gimana, walaupun cuma dapet 150 ribu yang jatahnya dia. Tapi dia udah rasa, oh anaknya salah gitu. Dan dari situ, kayak itu mungkin udah urutan atau jalurnya ceritanya Tuhan, dan 3 minggu kemudian dia meninggal gitu. Jadi ya, dia mungkin udah mempersiapkan Anmes dari kecil untuk ikut jadi kronia dia, bawa keyboard kemana-mana. Dan akhirnya di posisi dia sakit, Anmes udah bisa gantiin dia, dan ya mungkin dia ada sedikit rasa bangga lah. Yang jelas saya terkaca-kaca sekarang, oh my god, saya nangis lalu. Tidak! 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 Tidak!